Meski terpilih kembali untuk masa jabatan kelima, Sepp Blatter, Presiden Badan Sepak Bola Dunia FIFA, akhirnya mundur. Although the members of FIFA have given me a new mandate, have re-elected me president, this mandate does not seem to be supported by everybody in the world of soccer. Sepp Blatter mengumumkan kemundurannya di tengah dakwaan korupsi senilai 150 juta dolar di tubuh FIFA, yang diajukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat minggu lalu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat memproses tuduhan korupsi di tubuh FIFA atas dasar The Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act. Undang-undang ini sangat sukses memburu pejabat dan pengusaha korup di Amerika. Namun kini akan diuji apakah juga ampuh memproses 14 terdakwa yang sebagian besar bukan warga negara Amerika. Sepp Blatter bukan termasuk salah satu terdakwa, demikian pula tangan kanannya Sekjen FIFA Jerome Falchi. Namun sejumlah media Amerika melaporkan, Jerome Falchi bertanggung jawab atas transfer dana suap 10 juta dolar pada tahun 2008. Transfer ini ditujukan ke rekening pejabat FIFA lainnya Jack Warner, yang saat itu menjabat Presiden CONCACAF, Konfederasi Badan Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Diduga transfer ini untuk membeli tiga suara, mendukung penunjukan Afrika Selatan selaku Tuan Rumah Piala Dunia 2010. Kepala Badan Sepak Bola Afrika Selatan mengakui transfer tersebut, namun bersih keras ini bukan suap, melainkan untuk mendukung sepak bola di kalangan diaspora Afrika di Amerika Latin dan Karibia. Sebelum mundur, Sepp Blatter menuduh dakwaan korupsi ini bermotif balas dendam karena Amerika tidak terpilih sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022. Patsi Widakuswara, VOA